Marketing Communication untuk Bisnis Retail, part 2, bagian yang kedua. Nah, banyak yang bertanya, Pak, kalau saya tidak ikut, yang pertama bagaimana? Yang bagian pertama, kita banyak sekali bicara teori-teori dasar apa itu marketing dan communication. Hari ini beberapa part yang penting kita ulangi. Kita ulangi sedikit, dan lebih banyak langsung nanti melihat contoh. Tapi, yang paling menarik dari materi hari ini, dan ini juga penting buat Bapak-Ibu adalah selalu ada hal yang baru. Kalau kita hanya mengulang part 1, pasti Bapak-Ibu akan kecewa. Nanti akan bilang, kok diulang lagi? Kita kan sudah pelajari di part 1 kemarin. Nah, bagi yang baru mengikuti part 2, tidak usah khawatir. Bagian-bagian inti yang paling penting, pasti Anda sudah akan dapatkan lagi hari ini. Jadi, tidak usah terlalu khawatir yang belum ikut part 1, terus akan lost. Saya jamin Anda tidak akan lost. Karena kita hari ini lebih banyak praktek. Kalau Anda praktek, Anda lihat langsung, dan saya kasih tahu bagaimana seharusnya. Bagaimana yang seharusnya. Kita nanti banyak sekali di sesi setelah launch, kita lebih banyak membuka file-file yang dikirim oleh para peserta atas kerelaan mereka untuk menyodorkan materi mereka, dan kita bisa jadikan contoh kasus. Baik, kita bisa mulai. Ini materi kita. Nah, ini masih ada kata N ya. Mestinya sudah dihapus ya. Marketing Communication for Retail Business Part 2. Seperti saya katakan tadi, bahwa untuk materi Marketing Communication Part 2 ini, ada sesuatu yang kita tambahkan, yaitu mengenai Cognitive Bias. Apa itu Cognitive Bias? Saya jelaskan dulu secara definisi. Cognitive Bias adalah apa secara definisi. A systematic error in thinking that occurs when people are processing and interpreting information in the world around them and affects the decisions and judgment that they make. Secara, kalau diterjemahkan, adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang terjadi ketika orang memproses dan menafsirkan informasi di sekitar mereka. Apa yang mereka temukan, apa yang mereka rasakan. dan memengaruhi keputusan dan penilaian yang mereka buat. Kalau lebih jauh, ini ternyata masuk ke pikiran bawah sadar, ke subconscious mind. Dia tidak bermain di tataran conscious mind. Makanya dikatakan di sini, sebenarnya ini ilmu psikologis ya. Cognitive Bias istilah ini muncul di ketika kita mempelajari psikologi. Kalau Anda mempelajari psikologi, Anda akan menemukan istilah ini. Cognitive Bias ya. Di istri saya adalah psikolog. Jadi, saya tanya ke beliau mengenai istilah Cognitive Bias ini. Jadi, banyak sedikit untuk orang awam seperti saya yang bukan psikolog, lebih memahami apa Cognitive Bias. Tetapi, bagi kita semua yang ada di ruangan ini, Cognitive Bias adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang terjadi ketika orang memproses dan menafsirkan informasi di sekitar dia. tetapi, sayangnya ini justru memengaruhi memengaruhi apa? Keputusan ya. Dia memengaruhi keputusan dan penilaian yang akhirnya dia buat. Cognitive Bias dikembangkan oleh Dr. Robert Cialdini. Ini orang Itali mestinya, kalau lihat dari namanya ya. Karena saya tidak sempat mempelajari background dari Robert Cialdini tersebut. Tetapi, beliau yang pertama kali mengembangkan mengenai Cognitive Bias. Nah, ada banyak hal atau banyak bias yang akan kita bahas di materi ini. Khususnya di sesi pagi sampai break. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak, ya sampai lewat break pertama kita masih akan memberi contoh-contoh. Memahami Cognitive Bias ini sangat penting nantinya pemanfaatnya, pemanfaatannya bisa digunakan untuk satu, untuk marketing, untuk mendesain materi-materi marketing yang kita akan bahas ini. Yang kedua, juga untuk selling. untuk jualan. Marketing dan selling, dua hal yang berbeda ya. Kalau saya ketahui, banyak orang ketika kita tanya, para pelamar coba ya, tanya, mereka tidak bisa membedakan marketing dan selling. Marketing dan selling dicampur aduk, dianggap sama. padahal dua hal yang berbeda ya. Baik. Cognitive Bias bisa digunakan untuk marketing dan bisa digunakan untuk selling. Marketing dan selling. Jadi, sebenarnya, di ruangan ini, kalau ada orang marketing communication, bagus, karena kepentingannya untuk merancang materi-materi marketing. selling, tetapi jika di ruangan ini ada orang-orang operation, juga bagus. Kenapa? Karena materi cognitive bias sangat berguna untuk jualan, untuk selling. Nah, kita langsung saja masuk, karena cukup banyak. Saya agak cepat ya, dengan contoh-contoh, sehingga Bapak Ibu bisa paham. Baik, kita masuk ke sini ya. Otak kita, katanya, terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama, yang disebut crocodile brain, yang kedua, mid brain, otak tengah, dan yang ketiga, neocortex. Nah, untuk bisa diproses dan digunakan untuk memutuskan yes or no, beli atau tidak beli, itu harus nyampe ke neocortex. Nah, crocodile, crocodile brain, ini, karena bentuknya seperti moncong crocodile, barangkali, makanya disebut crocodile brain, itu seperti pintu gerbang. Dia mencegah informasi untuk lanjut ke otak berikutnya, ke mid brain, dan apalagi ke neocortex. Kalau dia tidak menemukan hal itu penting gitu ya, seperti disaring, disaring ya. Jadi, dia baru bisa lewat, ada dua syarat, yaitu sesuatu yang dia anggap new, baru. Kebaruan itu biasanya apa, ciri-cirinya? Sesuatu yang belum pernah, belum pernah, sesuatu yang atraktif, sesuatu yang menarik, maka dia dianggap baru. Tapi ada yang kedua, yang dia baru izinkan masuk atau diproses, itu kalau membahayakan, kalau dianggap membahayakan. ini dipegang ya. Satu, dia harus baru, kedua, dia menunjukkan bahaya. Bahaya itu bisa berarti dirugikan, kalau saya tidak putuskan, saya rugi, gitu ya. Kekhawatiran kehabisan, kekhawatiran tidak dapat, itu adalah dianggap bahaya. Bukan dangerous itu membahayakan jiwa, tidak selalu ya, tapi membahayakan kantong, membuat kita lebih boros dan sebagainya, itu dianggap bahaya. Bahaya itu contoh tidak efisien, itu juga dianggap bahaya. Ini kita tidak bahas begitu banyak, tetapi bagi kita yang praktis-praktis saja ya, mengapa otak kita menerima dan mengapa otak kita tidak menerima? Mengapa nanti marketing kita, campaign kita, kampanye kita dicuekin atau diterima? Nah, ini penjelasannya. kalau dia tidak baru dan tidak dianggap dangerous, dia tidak akan masuk lebih lanjut. Artinya, dia tidak akan diproses untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Tidak akan masuk ke proses lanjut. Yuk, kita masuk ke materi berikut. Sebelum kita masuk ke sekian banyak bias lain, ada yang namanya Lola Palosa Efek. Lola Palosa Efek. Ini tentu saja seseorang yang meneliti tentang hal ini. Hari ini, kita dihadapkan satu hari, katanya kita di jejalin 2000-7000 ads. Dalam arti luas ya, Anda di jejalin 2000-7000 ads, dibanjiri. Dalam berbagai bentuk, online maupun offline. apalagi sekarang, dengan kita banyak sekali memegang mobile kita, memegang HP kita, di dalamnya, sadar atau tidak sadar, Anda dimasukkan penawaran, memasukkan iklan. Kecenderungan manusia, people avoided and choose other media. Jadi, orang berusaha menghindari tanpa Anda sadari. Coba Anda buka YouTube, ada iklan, emangnya Anda perhatikan iklannya, Anda cuekin iklannya, pakai kesel, aduh, nungguin lagi berapa detik, gitu kan. Anda sebenarnya ingin menghindari, dan kalau perlu, pindah sebenarnya, choose other media, kalau perlu. Kadang, ya sudah lah, kita tungguin. Contoh dari penggunaan Lola Palosa Effect, itu contoh di dalam auction, di dalam lelang, di dalam pelelangan, di sini banyak sekali kognitif bias, atau bias-bias yang digunakan. Paling sedikit ada empat bias. Sebelum Anda tahu apa saja bias-biasnya itu, barangkali Anda belum sadar. Tapi nanti setelah teorinya diberikan, mungkin Anda baru akan sadar. Di dalamnya akan saya kasih tahu juga. Nah, di lelang, pakai ini contohnya. berikutnya, ini di materi satu sudah kita sampaikan. It doesn't matter how good your product, if they don't see it, you can sell it. Seberapa bagus pun produk Anda, seberapa bagus pun penawaran Anda, seberapa bagus pun offering Anda. Kalau orang tidak lihat, orang tidak tahu, tetap tidak berdampak. Anda tidak bisa menjualnya. makanya ada istilah if you cannot unsealed, unseen, unsealed. Kalau tidak terlihat, tidak terjual. Ada istilah itu, ada poster yang kita berikan. Lola Palosa tendensi, at least use three sampai four, bias at the same time. Kalau mau ampuh, kita kombinasikan. Makanya Anda harus ngerti dulu, apa saja bias-bias yang terjadi, yang dibuat, yang di-create. Kalau Anda tahu, Anda bisa kombinasi, bukan hanya satu, dua, tapi tiga sampai empat bias at the same time. Pada saat yang bersamaan. Gunakan pada saat yang bersamaan. Itu yang disebut Lola Palosa Effects. Anda menggunakan beberapa bias pada saat yang bersamaan. contohnya apa? Pada saat Anda merancang materi promosi, ketika Anda membuat copywriting, ketika Anda membuat pengumuman, waktu Anda membuat WhatsApp. Semalam saya menerima sebuah WhatsApp dari Tokopedia. Sekarang dia sudah membuat WhatsApp Anda secara personal. Dan dia tahu Anda ada di mana. Dia tahu Anda ada di daerah mana dan dia menyodarkan merchant-merchant yang ada di sekitar kita dan dia menjanjikan. Nah, inilah. Dia sebenarnya memainkan menyodarkan apa? Penawaran, tetapi dia menggunakan ini, teknik-teknik yang akan kita bahas ini. Nanti saya kasih contoh ya. WhatsApp-nya bagus, Anda bisa tiru. saya sering memberikan contoh-contoh seperti ini di grup mentoring saya. Anda bisa copy. Dia sudah membuatnya sangat terstruktur. Dan saya periksa. Oh, ini yang materi yang sangat bagus yang besok saya bisa sampaikan ke peserta Marketing Communication Part 2. Ya.